Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Sebelum tidur kita berdoa sama Allah Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi manusia yang Yang rajin belah Belajar Makanya disuruh berdoa sebelum tidur Assalamualaikum Ustaz Bagaimana Ustaz sehat? Alhamdulillah Lagi ngajar nih? Iya nih temani Ustaz terjinta Ustaz saya pengen ngajak tantangan Yang menguji keimanan Ustaz Atau Ustaz siapa nih yang berdua Mau masuk ke randa jenazah 20 menit Untuk menguji keimanan kita Ingat mati, ingat Allah, ingat dosa Iya Ibu Ustaz aja lah Ustazah Masya Allah Gimana nih tawaran dari sang suami tercinta nih? Boleh Alhamdulillah Ya Ustazah Ini ke randa jenazahnya nih Dia lah yang memberikan motivasi kepada anak-anak Ya Ustazah Ya Ustazah silahkan Mau jamkan mata Introspeksi muhasabah ya Kita akan pengen Ini jadi momentum terbaik Allah melambutkan hati kita Betapa kita semua bakal dipanggil Allah Dan mengakhiri kehidupan dunia kita Ya Pak Silahkan Pak Bertepi Dalam hajatku Dentingkan Jiwa lara Yang terseret luka Nikmati hilaf Tangis sesal ini Sebutmu Ustazah Masih dengar Ustazah? Iya Ustazah kami Berdoa 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 Agar Allah berikan kita khusnul khot Mati dalam keadaan Allah ridhoi Mati dalam keadaan Allah sayangi Betapa sedihnya diri ini Ketika kita menganggap amalan kita seperti gunung yang begitu besar Namun Allah Azza wa Jalla menjadikan gunung itu seperti debu yang berterbangan Allah berfirman Kami hadapkan bagi mereka amal mereka yang mereka anggap sebesar gunung Namun Allah jadikan seperti debu yang berterbangan Alias gak ada nilainya di hadapan Allah Kenapa? Amal kita gak ikhlas Amal kita bukan karena Allah Tapi karena pujian manusia Sanjungan orang penghargaan manusia Karena kesombongan diri ini Ilmu yang kita titipkan bukan Ilmu yang Allah titipkan bukan menjadikan kita pribadi yang tawadu' Rendah hati Bahkan menjadikan diri ini menganggap lebih tahu dari orang lain Padahal ilmu ini adalah ilmu yang bisa bikin kita takut sama Allah Yang bisa bikin kita dekat sama Allah Bisa lebih berbagi kepada orang lain Ijinkanku terjaga di dalamnya Biarkan sebuah waktu yang terkenal Semua aku kembali dengan Ya Allah Aku gak tahu ya Allah Ketika aku meninggalkan anak-anakku Apakah anak-anakku mendirikan sholat ya Allah Apakah mereka pasti masih mengingatku ya Allah Aku belum sempat mendidik mereka dengan baik dan benar ya Allah Apakah nanti ketika engkau panggil aku anak-anakku sholat Anakku mengingatku ya Allah Jelah Sese Mengingat kita mati Semua orang pasti akan mati Maka dengan itu kita harus memperbaiki iman kita Amal kita Untuk bekal kita nanti di akhirat Dan Ustazah sudah menganggap amal Ustazah cukup? Belum Iya Karena kita gak tahu Karena Jangan sampai ada Kita menjadi orang yang rugi Makanya dari itu kita harus selalu memperbaiki niat kita Selalu memperbaiki niat agar ikhlas Kata Allah Ustazah ada gak pesan-pesan buat anak Kalau memang seandainya Allah Panggil Ustazah hari ini Ada gak pesan yang mau disampaikan ke anak-anak ya Ya pesannya sih Supaya anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh Yang selalu mendoakan orang Tuhan Karena Kalau kita meninggal Amal yang tidak terputus cuma tiga Termasuk anak yang soleh yang selalu mendoakan orang Tuhan Dahsyat Tapi saat kali ini Benar-benar dahsyat buat saya Kenapa? Karena sosok Ustazah saja Yang dia sudah Mengumpulkan amal Menjadi orang yang dianggap baik oleh orang lain Tapi masih takut menghadapi kematian Dia isi harinya dengan amal soleh Ngajar, ibadah, sholat, didik anak dengan baik Namun dia merasa takut dengan kematian Kenapa? Dia gak tahu amal mana yang diterima Allah Bisa jadi kita menganggap amal kita seperti gunung Namun amal ini Allah jadikan seperti debu yang berterbangan Kenapa? Gak ada ikhlas di dalam hati ini ketika beramal Apa itu ikhlas? Lihat ikhlas adalah Kita mengabaikan pandangan penilaian manusia Karena apa? Kita fokus beramal ibadah hanya untuk Allah Semata Allah saja tujuan hidup ini Kita berharap mati kita Mati yang husnul khawki Terima kasih Terima kasih Ustazah Kita semua undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih